Selamat menikmati 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 Kemudian Selamat menikmati Langsung Selamat menikmati Selamat menikmati Yang Yang Orang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Wadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati dengan nafas. Ini gak ada sekarang. Lampu ini gak mati. Urunan mengkapi, gak mati. Yolek lilin. Atau, semisalnya, ini dulu. Kullu dhalika yurithulfager. Semua itu yang disebutkan di pertemuan sebelumnya sampai sekarang, itu semuanya yurithulfager dapat menyebabkan kefakiran. Dan dari mana ini semuanya diketahui? Semuanya ini diketahui bil'athar. Yaitu apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wassalam. Kemudian ditambahkan lagi ada beberapa hal yang juga dapat menyebabkan kefakiran. Apa? Alkitabah bigalami ma'gud. Menulis dengan pulpen, nulis perbanan. Pecah pulpeni. Disolasi. Ini pulpeni perbanan berarti. Padahal kalau ini pulpen, menyebabkan sewu. Atau misalnya rong ewu. Itu tidak diperban. Ambil pelestri, podo. Melestri, ambil tuku wanyar, podo. Ya itu kau pulpen, wadah, kawian. Enggulanya tak gantin meneng. Sisi ini. Wal imtisat, di muslim mengkasir. Sisiran, pakai sisir yang gigi-giginya wis merotoli. Wong tuwek lek mangan. Daging atau semisalnya. Itu kan soro ya. Nyokot, nepak-nepak no. Apalagi misalnya ini mensli. Singkin entek, singkine, ono. Nah ini ya. La sisir juga gitu. La sisir, wis giginya sudah merotoli. Digai sisiran. Nah ini juga. Watar kudua bil kharil waliden. Tidak mendoakan baik untuk kedua orang tua. Anak gak mendoakan orang tua. Salah. Karena itu termasuk yang dapat melancarkan rezeki, anak selalu mendoakan orang tua. Dan kita diajarkan oleh para ulama. Mendoakan orang tua ini diajarkan kapan? Setiap habis adhan khususnya. Khususnya setiap habis adhan. Setelah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rabbahadidakwati ta'ama wa salatul ga'imah Sampai akhir kita diajarkan apa? Rabbi ufilli wali walidayya atau Rabbi ufilli wali walidiyya Baca lima kali. Mendoakan orang tua itu. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang. Kalau bisa gak cukup dengan setelah adhan. Tapi setiap habis sholat. Awali doa kita sebelum kita mohon untuk kita doakan orang tua. Rabbi ufilli waliwa baru tambahkan doa doa untuk kita sendiri. Nah kalau kita mendoakan orang tua itu diantara penyebab lancarnya rezeki. Gak doakan orang tua akhirnya rezekinya gak gak lancar. Wata'amum ga'idan Memakai imamah dengan duduk. Ya imamah seperti ini. Memakai imamah dengan duduk itu menyebabkan kefakiran. Ya imamah ini disunahkan bagi siapapun. Tapi bedanya bagi siapapun itu digunakan ketika sholat. Sembayang mau sholat imaman. Sunnah. Sunnah memakai imamah untuk sholat itu sunnah. Tapi kalau setiap hari lah harus belajar. Katanya bendino imaman. Kok ditakui surutul fatiha gak hafal. Gak ngerti. Laksinna kok dibengongi. Lah lah apa imamah terus sih. Makanya lah Yahya Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu memperbolehkan memakai imamah itu di acara di acara-acara tentu. Sholat Jumat. Tapi bagi pengajar itu boleh setiap hari. Mengajukan seperti itu. Karena apa? Agar beda siapa yang pakai imamah karena ilmu dan siapa yang pakai imamah bukan karena ilmu. Hanya kesunahan. Lah disunahkan memakai imamah itu dengan berdiri. Kalau dia memakai duduk itu dapat menyebabkan kefakiran. Watasawur gaiman memakai celana berdiri. Celana berdiri. Itu Yurifutul Bagel. Longgo. Supaya apa? Gak jatuh. Supaya gak gak jatuh. Sama dengan memakai sandal tapi sandal model dulu. Sandal model dulu kan ada tali-talinya. Sama. Pakai sandal itu disunahkan duduk. Tapi kalau sandal jepit ya sunah. Enggak sunah duduk. Bisa walaupun dengan berdiri. Lah celana itu disunahkan duduk. Bukan ber berdiri. Wal bukhul medit pelit. Jangan dianggap medit itu soge. Enggak. Justru medit gak soge. Makanya yang loman. Yang dermawan. Kok bisa medit itu bisa menyebabkan kefakiran? Iya. Orang kalau dermawan kalau loman apa yang dia keluarkan diganti sama Allah. Wama'anfaktu min syai'in fahuwa yuklifu diganti sama Allah. Bahkan kalau kita melakukan setiap pagi setiap pagi kita sedekah mendapatkan doanya malaikat. Malaikat berdoa apa? Allahumma a'ti munfikan khalafah. Ya Allah gantikan bagi orang yang berinfak apa yang dia keluarkan. Doa malaikat yang doa. Bukan kita. Malaikat. Makanya kalau orang dermawan tambah suge. Tapi kalau medit tambah seret. Oh gak ada duit tambah oke. Doa yang telah wongi. Kelambini mangani uripe padam orang kiri. Katimangan larang ini. Sosok dugu kiai. Padam orang melarat. Due-due akek tapi mangan dolek sing murah. Terkadang mungkin sing katimambu. Ini enak ini. Apa murah? Iya boleh katimambu. Tapi gak apa orang jenuh mambu kok. Gak gelam api gak mau. Pakaian juga gitu. Sosok digawe lapor terus jadi walaupun bulak-bulak pelambonteng tetap digawe. Seperti apa? Seperti orang yang gak punya duit. Tapi kalau orang dirawat enggak. Dia ngeluarkan dia dapet. Bahkan dia dapet lebih besar dari apa yang dia keluarkan. akhirnya dia dapet dia belikan pakaian atau dia belikan makanan. Lu ganti pakaiannya. Makanannya juga enak-enak. Karena dia dapet digunakan untuk makan. Nah enak. Nah ini untuk duit tapi matulnya tidak. Untuk pribadinya dikit. Apa mana gaya? Lu gaya apa? Dui duit tapi gaya diwit dan orang yang boros. Nah ini boros. Dermawan itu boleh. Tapi kalau boros enggak boleh. Nah tabdir ini mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak sedikit justru besar. Nah ini tabdir ini. Nah ini termasuk orang saudaranya setan. Begitu juga kasal waktawani. Nah ini banyak ini. Males. Males nyari ilmu. Males ibadah. Males kerja. Yurizul pagar. Ya apa mau kaya dia? Mau males. Katitangi Budalnang Pasar males. Katitangi Budalnang Masjid males. Nah itu apa-apa. Maksudnya sering saya katakan orang males ini tidak dapat apa-apa. Menghalangi dari segalanya. Cukup kita yang punya penyakit males ini hilangkan. Jangan ditanam atau disuburkan dalam kehidupan kita. Rugi kita. Dan sampai kita katakan fanadam matul uqba liman yataka selalu penyesalan terbesar di akhirat nanti itu dimiliki orang yang males. Apa faedahnya gitu males? Jam tersebut kita bisa menghadiri pengajian. Jam tersebut bisa kita ke masjid. Jam tersebut bisa ke musola. Apa yang menghalangi kita ke masjid? Apa yang menghalangi kita ke musola? Menghalangi kita ke mengajian itu apa? Males. Oh jadi turuti. Kalau males itu bukan keburukan. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari sifat males. Ini keburukan. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah berlindung dengan Allah dari sifat males dan itu setiap hari dilakukan. Allahumma ini a'udhubika minal ajzi wal kasal. Jangan dipopo, disirami, berkembang. Akhirnya gak dapat apa-apa kita. Lawan. Padahal kalau kita melakukan geletek dan opo-opo. tapi mau bangun dari tidurnya atau bangun dari duduknya atau mau jalan ke tempat yang kita inginkan itu kayak-kaya berat. Tapi kalau kita lawan, kita laksanakan, ternyata ngeletek. Gak ada apa-apa. Makanya harus kita lawan sifat males itu. Sobuk, seperti hari Ahad, besok misalnya, ada pengajian. Wantuk aja dituruti. Tangi yang berangkat. Kok turu aku om kamu kan gak sampai 1 kilo melaku jalan sepeda. Melaku. Cik hilang ngantuk. Om aku telungki gak sepeda. Tutup 1 kilo telungki sepeda montor mu melaku. Lo ilang. Dia ditip no. Dia lelaki parkiran. Lah malas ini yuritul fakir. Kemudian juga watta wani. Lambat dalam melakukan kebaikan. Lambat dalam melakukan ketaatan. Ini yuritul fakir. Kalau bahasanya anak-anak sekarang ini lemot. HP lemot. Cetek ini. Ntar ini loading disini. baru muncul. Ini kudu banting. Sini dua kudu banting. Sama dalam melakukan kebaikan ketaatan itu jangan lemot. Jangan lambat. Yang bergegas semangat. Karena semuanya itu gak akan mungkin kita dapatkan dengan nyantai. Dengan pelan-pelan. Tapi bisa kita dapatkan dengan semangat. begitu juga dan meremehkan merendahkan segala urusan yang semestinya tidak kita remehkan. Semua ini dapat menyebabkan kefakiran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu segala sesuatu atau kebanyakan daripada sesuatu yang bisa menyebabkan kefakiran. Lah kefakiran itu yang paling membahayakan adalah fakirnya ilmu dan adab. Dan juga fakirnya harta bagi orang yang lemah iman. Tapi kalau orang yang tidak lemah iman fakirnya harta itu tidak menjadi masalah. Lah fakirnya iman ini bahaya. bahaya. Ketika kita tidak punya duit ada yang haram. Tidak usah haram. Subhat. Tapi kalau iman kita lemah kita akan mengambilnya. Kita tidak akan mungkin tinggalkan. Kita ambil kita pakai. Tapi kalau orang imannya kuat. Tidak fakir kaya dengan keimanan dia. jangankan yang subhat. Yang haram tidak akan mungkin diambil seberapapun besarnya. Seberapapun banyaknya. Itu kalau tidak punya harta. Kalau dia punya harta. Punya harta. Dan ada yang subhat tidak akan mungkin diambil. Apalagi yang haram. Tapi kalau dia fakir iman, kalaupun dia punya harta, ada yang subhat walaupun itu sedikit daripada hartanya akan diambil olehnya. Makanya harus kita ini kaya ilmu, kaya iman, kaya harta. Tapi jangan sampai kaya harta yang melalaikan kita dari kewajiban. Karena kebanyakan orang yang kaya harta lalai daripada kewajiban. Lalai daripada ketaatan. Makanya yang terbanyak hadir majelis ilmu ini rata-rata menengah kebawah. Bukan berarti gak ada menengah keatas. Rata-rata menengah kebawah. Yang paling istiqomawis menengah kebawah. Tapi menengah keatas. Apalagi yang atas. Jarang. Datang kemajian. Paling gawe pengajian. Itu pun gak selalu. Misalnya maulitan dan lain sebagainya baru bikin. Itu pun jarang-jarang. Gak selalu. Tapi yang menengah kebawah. Waktif. Pengajian di masjid. Pengajian di musola. Pengajian di kampung. Yasinan. Tahlilan. Manakipan. Rata-rata menengah kebawah. Yang menengah keatas. Satu bulan sekali itu sudah luar biasa api. Kadang beberapa bulan baru muncul. Sipu Tukuk Kono Tukuk Kini Ronorini Ronorini dan yang lain sebagainya. Makanya kita kaya harta tapi yang tidak melarikan akan kewajiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala mengkayahkan kita dengan ilmu dan adab. Dan meningkatkan dan menguatkan keimanan kita sehingga apapun yang diharamkan oleh Allah yang dilarang oleh Allah dapat kita hindari dapat kita jauhi dan mudah-mudahan kita dekat dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan dirilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin. Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.